Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 sumber daya kebijakan bisa melaksanakan, ya ketika mereka punya sumber daya regulasi yang menunjang. Jadi sebenarnya ini tergantung dengan pengambil kebijakan di pemerintah kota pejabat masin. Mau enggak mereka misalnya memikirkan hulu dan hirirnya? Nah makanya sekarang saya sering menyatakan sebenarnya, Drainase itu sebenarnya tidak perlu ketakutip ya, tidak perlu dibajar masin. Kenapa? Dengan kondisi yang ada saat ini. Karena permukaan air sumai itu sudah melampaui tinggi permukaan drainase yang ada di kota pejabat masin. Pada saat air pasang, misalnya bulan purnapas makin tinggi, air dari sumai ini masuk ke drainase yang ada di kota. Bantaran, bantaran, bantaran. Pada saat itulah yang terjadi pesa lampan itu berikutnya. Nah jadi akhirnya tidak biar rendah, itu akan menjadi seseran. Dan ini dari tahun ke tahun akan selalu naik. Tapi dikira-kira ada yang salah dalam pengaturan penataan khususnya untuk menguncul terjadinya muncul di wajah setiap tahun? Jadi kesalahan yang mendasar itu adalah kita dalam mengatur model pembangunan itu tidak meramah lingkungan. Artinya tidak memperhatikan apa yang menjadi karakteristik kota pejabat masin. Makanya tadi kita sampaikan bahwa kota awal itu kan beda orang-orangnya dengan kota yang sebabnya datang gitu ya. Jadi dia di tanah, tanah-tanah seperti Banjar Barung misalkan. Beda dalam banjar masin. Nah sekarang yang terjadi buat ke banjar masinnya adalah tanah-tanah gunung-gunung yang ada di Banjar Barung atau di Preharisan dipindahlah ke banjar masin. Sehingga banjar masin yang dulunya lama berubah menjadi diunerai soliderata. Nah bayangkan kalau kita ambil misalnya di kopi kita ya. Kopi kita kan ada separuh airnya. Begitu untuk wadahnya untuk itu kita masukkan ke dalam, maka di sekitar airnya harus menaik. Karena ditambah bukan berat. Nah itulah yang terjadi buat banjar masin. Semakin banyak menguruk, semakin naik permukaan air yang ada di sekitar yang berdua persegi. Tapi ini kan ada peraturan bahwa memang semestinya kan tidak boleh kan. Ada kesimpulannya. Ya itu tadi kan pertanyaan. Problem kita itu tadi kan tidak tak terhadap asas. Jadi asas itu kan ada sebenarnya dua. Pertama asas dalam hal kita melihat kondisi lingkungan itu sendiri karena kesimpulannya seperti apa. Yang kedua, tak asas terhadap regulasi pengatur. Sebenarnya regulasi wapakmu itu sudah menyesuaikan dengan karakteristik daripada kota banjar masin. Juga problemnya yang karakteristik tetap dilantar. Yang ini ya tidak perlu ditekatkan. Dampak kesimpulannya terakhir. Nah jadi kalau untuk mengatasi itu perlu ditekat keras. Terus harapan itu gimana pikirnya Pak Haji? Artinya kalau melihat lagi kondisinya memang regulasi sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya itu seperti ini. Kemudian anggaran oleh pemanggup pijalan juga mungkin sudah di... Ya jadi perusahaan yang sebenarnya harus tangani memang berkelanjutan umat. Harus ada roadmapnya. Jadi roadmap itu mengatur sebenarnya. Tadi dulu hilirnya soalnya Pak. Kemudian harus didukung oleh program-program yang berpelanjutan. Dan harus didukung oleh pikirannya. Itu bukan bicara satu periode kepemimpinan sebenarnya. Mungkin bicara sampai 20-30 tahun. Jadi memang ini harusnya menjadi kebijakan yang diperdakan. Jadi diperdakan pada peraturan daerah bahwa kita perlu penanganan. Kota banjar masih terkait dengan persoalan air di tadi. Nah lalu itu diperdakan. Masihnya pemimpin-pemimpin ke depan itu mengatuh peraturan itu tadi. Pemimpin ke depan itu yang paling penting sebenarnya. Nah kemudian yang juga sangat mendasar. Sebenarnya kalau yang diterbiarkan, maka banjar masih tidak lagi layak di bumi. Karena tidak memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi pemimpin kota. Warga-warga. Terutama warga-warga yang nantinya setiap tahun itu akan terkena. Sekarang air di tadi. Dan dia kan belum naik. Nah jadi dengan dasar ini sebenarnya. Kalau benar-benar dikaitkan. Ini adalah isu. Nah ini kan persoalan pemindahan ibu kota provinsi ini. Ya mungkin nanti di sini. Nah itu. Tapi secara provinsi itu sebenarnya. kelayakan banjar masing dari segi ibu kota provinsi. Kalau dipinjau dari permasalahan yang dihadapinya. Apakah banjar masing masih layak menjadi ibu kota provinsi di Kalimantar Selatan. Kalau dipinjau dari segitu. Kalau dipinjau dari segitu. Kalau dipinjau dari kondisi yang lain. Kalau dipinjau dari kondisi yang lain. Jadi sebenarnya. Kalau dipinjau dari kondisi yang lain. Kalau dipinjau dari kondisi yang lain. Jadi problem kita itu sebenarnya kita tidak ada di bidang asas. Mereka berdasarkan dasarnya kan sudah tahu. Jadi berdasarkan kita misalnya tidak tahu ini kota Rawa. Kota yang sudah setiap awal. Berada di penumpahan elok. Nah maksudnya susah ikut. Dalam deh. Karena teman-teman anda itu pakai apa. Nah mereka memperbuat kandalisasi. Sisi humanisasi. Hanya benungan-benungan segala macam itu. Itu lah itu kan. Langsung gitu kan. Langsung gitu kan. Kita banyak matikan. Nah misalnya kita lihat deh. Salah satu ini di ganteng-ganteng pemerintah kan. Kota nih. Barita kota dan mendandari usaha bahwa itu adalah. Mendandari Suhae Petral. Nah. Suhae Petral itu kan. Mau dibuat. Apa. Normalisasi segala macam. Tapi sayangnya. Masih tetap mengutamakan. Akan mau jalan di sana. Dan kemarin dulu. Saat kita mendengar. Setilas ilustrasinya. Bahwa di situ hanya digiarkan. Ya bahwa Suhae itu nanti akan di. Hanya ada sekitar dari Mulai Batok ke Mulai Panto. Hanya sekitar 7 meter. Dan daya tambung ke seluruh hal itu. Berdasarkan data yang kita dapatkan dari mereka. Hanya sekitar menampung-mampung. 86.000 meter kubik air. Padahal kalau itu kita perebar. Jangan kita kalau memikirkan perusahaan jalan. Untuk kendaraan itu. Kita perebar untuk keselamatan dan keamanan. Dari segi air. Serangan air. Di situ bisa menampung sampai 200.000 meter kubik. Nah bagaimana kan. Itu kalau kita kembalikan sesuatu. Misalnya rata-rata. Rata 108 meter. Nah jadi kita ini salah satu yang harus kita pikirkan. Pemilik kota Banjarmasin ini adalah. Kita mau bicara setidak kota. Tanggilan bisual kota. Aku kita mau mengutamakan. Terus para bagaimana. Keamanan dan kenyamanan pemilik kota. Mendiami kota Banjarmasin. Kira-kira kita membutuhkan biaya berapa. Agar kota kita ini tidak capai. Kalau dari aspek kendaraan. Kalau untuk aspek kendaraan. Memang berupa biaya yang besar. Tapi sebenarnya. Kebijakan itu. Bisa dilakukan melalui. Misalnya. Sistem jonasih. Kita petakan dulu. Jadi bisa kita bertahap. Misalnya kita petakan dulu. Kawasan di kota Banjarmasin. Ini sebenarnya yang paling parah. Dari mana. Lalu dari-dari yang paling parah. Kita kembalikan. Ke konsepsi awal. Berdiri. Dapat. Geografisnya kota Banjarmasin. Sebagai kota Rawa. Itu tadi. Nah misalnya. Dulu. Banyak daya rasapan air. Maka kawasannya. Jadi. Kita buatkan rasapan air. Misalnya. Membuatnya. Embung. Atau. Disitu-situ. Dan sebagainya. Sehingga disitu. Menjadi tempat. Membuang penyit tanah air sebutan. Jadi. Kalau dari rasapan di kawasannya. Tadi banjir. Maka. Sumber buahannya itu. Dia terakhir menuju buahannya. Penampungan. Itu adalah tempat. Danau yang besar. Misalnya. Danau yang besar itu. Baru nanti. Dihalirkan. Kesempatan besar. Jadi. Model jonasih. Mungkin. Berhubung aku. Sampai disini. Sampai disini. Sampai disini. Sampai disini. Sampai disini. Sampai disini. Ini kan. Apa namanya. Oh. Terlalu. Malam. Ya. Tempat kita. Akhir pada. Perbicaraan. Ngomong-ngomong pinggiran air. Pekan. Di studio. JRTV. Semoga. Nah. Ini bisa menambahkan. Pekuasan. Bagi. Kawan-kawan. Dan para pemisian yang lainnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyik. Terima kasih. Terima kasih.